Intro Prediksi Atletico Madrid vs Liverpool 20 Oktober 2021 Atletico Madrid akan menjamu Liverpool pada match day 3 grup B Liga Champion 2021-22 Rabu 20 Oktober 2021 Pertandingan di Wanda Metropolitano dijadwalkan kick-off 0-2 waktu Indonesia Barat Salah satu perhatian bakal tertuju ke Luis Suarez Striker 34 tahun Uruguay itu adalah eks pemain Liverpool periode 2011 hingga 2014 Selama itu dia mencetak 82 gol dalam 133 pertandingan untuk The Reds Ini bukan pertama kalinya Luis Suarez berhadapan dengan Liverpool Sebelumnya dia menghadapi Liverpool bersama Barcelona di semifinal Liga Champion 2018-19 Suarez mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0 Barcelona pada leg pertama di Camp Nou Tapi timnya tersingkir setelah tumbang 0-4 pada leg kedua di Anfield Dari kubu Liverpool ada aroma-aroma dendam Pada musim 2019-20, ambisi Liverpool untuk mempertahankan gelar Liga Champion di kandaskan Atletico di babak 16 besar Pasukan Jordan Klopp kala itu takluk 0-1 di Wanda Metropolitano Kemudian menyerah 2-3 lewat extra time di Anfield Atletico dan Liverpool sama-sama belum terkalahkan di grup ini Atletico berada di beringkat 2 dengan 4 poin Sedangkan Liverpool memimpin dengan poin sempurna 6 Pada match day 1, Atletico ditahan imbang 0-0 oleh Porto di Metropolitano Setelah itu, pasukan Diego Simeone meraih comeback win 2-1 di markas AC Milan berkat gol Antoine Griezmann dan penalti Suarez Sementara itu, Liverpool mengawali langkah dengan meneguk Milan 3-2 di Anfield Di mana Mohamed Salah dan Jordan Henderson menyumbang masing-masing satu gol Terets kemudian membantai Porto 5-1 di Portugal lewat gol-gol Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino Pertandingan terakhir Atletico di La Liga adalah kemanangan kandang 2-0 atas Barcelona Melalui gol-gol Thomas Lemar dan Suarez sebelum juda internasional Pertandingan mereka akhir pekan kemarin masih ditunda Di Premier League, Liverpool menghabisi tuan rumah Watford 5-0 lewat gol-gol Mane dan Salah Serta hat-trick Firmino Itu memberi Liverpool suntikan motivasi untuk kelawatan kewanda Metropolitano Dari statistik, Atletico cuma kalah 1 kali dalam 10 lagat terakhir di semua kompetisi Atletico cuma menang 6 kali dalam 16 lagat terakhirnya di kompetisi Eropa Sedangkan Liverpool belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini Liverpool menang 7 kali dalam 10 lagat tandang terakhirnya di Liga Champion Namun Liverpool cuma menang 2 kali dalam 14 lagat terakhirnya melawan klub-klub Spanyol Prediksi skor akhir Atletico Madrid 1-1 Liverpool Sadio Mane akui telah melewati masa sulitnya selama berkarir di Liverpool Sadio Mane Baru saja mencatatkan gol ke-100 di kompetisi Liga Inggris Usai pemain asal Senegal itu mampu menjebol gawang Watford Dan membantu Liverpool meraih kekalahan telah 5-0 di pekan ke-8 Melihat penampilan Mane pada musim 2021-2022 ini Yang kembali menunjukkan ketajamannya secara konsisten Membuat dirinya mengakui merasa lega Berhasil bangkit dari keterpurukan Usai kerap kali Tampil negatif di musim lalu Itu sulit bagi saya Tetapi terkadang tim juga merasakan hal sama Namun itu adalah hal yang normal Meski semuanya memberikan dukungan penuh kepada saya Jarmane dikutip dari Liverpool Echo Saya katakan dari awal Bahwa ini bisa menjadi musim yang berbeda bagi Liverpool Dan Anda bisa melihatnya Jadi semoga kami bisa meraih gelar juara Tutupnya Bangkitnya ketajaman trio lini depan Liverpool, Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino Juga semakin memberikan sinyal Apabila klub asuan Jordan Love Semakin siap untuk kembali bersaing meraih gelar juara Di ajan kemastik maupun kompetisi Eropa Usman Dembele Ditawarkan ketiga klub sekaligus Agendari penyerang Barcelona Usman Dembele Dikabarkan aktif menawarkan kliennya Ketiga klub yakni Manchester United, Chelsea, dan Liverpool Masa depan Dembele di Barcelona Sekarang sedang tidak menentu Pasalnya kontraknya di Camp Nou Berakhir pada musim panas 2022 mendata Barcelona sendiri kabarnya masih ingin mempertahankan pemain Perancis tersebut Kabarnya Ia masuk rencana jangka panjang Blaugrana Mereka sudah berusaha untuk memperpanjang kontrak pemain Namun negosiasi masih berlangsung alot Karena masa depan kliennya Tak kunjung menemui kejelasan Agend Usman Dembele yakni Moza Sisoko Dikabarkan gerah Ia pun akhirnya membuat gebrakan Sisoko akhirnya disebut berusaha menawarkan Dembele ke sejumlah klub Kabar tersebut diklaim oleh Mundo Deportivo Laporan itu menyebut ada tiga klub yang sudah dihubungi oleh Sisoko Mereka adalah Liverpool, Chelsea, dan Manchester United Munculnya nama-nama klub itu memang tak mengejutkan Sebab sebelumnya Dembele juga pernah dikaitkan dengan Manchester United dan Liverpool Seperti yang disebut sebelumnya Barcelona masih ingin mempertahankan Usman Dembele Akan tetapi mereka juga sudah mempersiapkan langkah antisipasinya Jika nego tetap tak membuahkan hasil Maka Barcelona siap untuk melego Dembele Mereka siap menjualnya pada bulan Januari 2022 nanti Usman Dembele sendiri musim ini masih belum bermain di squad Barcelona Sebab ia masih berusaha memulihkan diri usai menjalani operasi lutut Berburu gelandang baru Liverpool masih pantau Milankovic-Savic Tenshasa pemilik Liverpool dikabarkan masih terus memantau gelandang andalan Lazio Milankovic-Savic Komposisi pemain di lini tengah Liverpool pada musim 2021-2022 ini berubah Mereka tak lagi diperkuat Juni Wulnado Liverpool kemudian tak mendatangkan penggantinya Mereka justru mengorbitkan Harvey Elian Namun demikian masih ada kabar bahwa Liverpool ingin mencari gelandang baru Beberapa nama telah dikaitkan dengan Kurt Merzut-Savic tersebut Salah satunya adalah gelandang milik Lazio Milankovic-Savic Kabar itu sempat tenggelam Pasalnya Liverpool terharang oleh bandrol mahal pemain Serbia tersebut Kabarnya Lazio hanya akan melepasnya dengan harga 80 juta pounds Namun kini kabar ketertarikan Liverpool pada Milankovic-Savic muncul kembali ke permukaan Kabar tersebut dihempuskan oleh Kalsio Mercato Laporan media tersebut mengekli Liverpool masih terus memantau perkembangan Milankovic-Savic di Lazio Dorex disebut masih punya minat mendatangkan gelandang 26 tahun tersebut Untuk mengisi pos yang ditinggalkan Giorginio Wulnado Namun laporan itu juga menyebut Liverpool tak sendiri dalam memburu Milankovic-Savic Belanda setinggi 1,91 meter Juga dikabarkan masuk bidikan raksasa seri A Juventus Bianconeri Juga dikabarkan serius mengincar Milankovic-Savic Kabarnya mereka siap melepas penawaran kepada Lazio pada musim panas 2022 nanti Laporan itu juga menyebut Lazio kini sepertinya sudah menurunkan harga Milankovic-Savic Jika Liverpool dan Juventus ingin merekrutnya Mereka bisa menebusnya seharga 59 juta pounds Juga dikabarkan serius mengincar Milankovic-Savic dikabarkan ir